Pegunungan berbatu mungkin adalah salah satu habitat paling berbahaya yang bisa ditinggali hewan-hewan. Kontur tanah yang tak rata dan tebing yang curam bisa saja menyebabkan kematian bagi hewan-hewan yang salah melangkah. Oleh karena itu, mereka perlu beradaptasi sedemikian rupa agar bisa bertahan dengan baik di pegunungan berbatu. Salah satu metode adaptasi yang wajib dimiliki oleh hewan-hewan yang tinggal di pegunungan berbatu adalah kemampuan memanjat. Dengan kemampuan ini, mereka bisa dengan mudah berpindah dari satu tebing ke tebing yang lain tanpa harus terjatuh. Kemampuan ini juga sangat berguna untuk berburu mangsa maupun kabur dari predator. Nah, bagi hewan-hewan mamalia sendiri, setidaknya ada lima jenis mamalia yang diketahui memiliki kemampuan memanjat terbaik. Tubuh mereka sudah berevolusi sedemikian rupa, sehingga tantangan-tantangan di pegunungan berbatu sudah tak menjadi masalah bagi mereka. Lalu, hewan apa saja itu, tonton videonya sampai dengan selesai. Puma 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 Macan Tutul Salju, Pantera Uncia, merupakan keluarga macan tutul yang hidup di pegunungan sekitar Asia Tengah, panjang kucing yang satu ini mampu mencapai 2,1 meter dari ujung kepala ke ujung ekor. Bobotnya sekitar 23 sampai 41 kilogram. Macan tutul salju juga terkenal dengan bulu putihnya yang panjangnya bisa mencapai 20 cm. Berkat bulu-bulu ini, mereka bisa bertahan pada suhu terdingin di gunung bersalju sekalipun. Menurut World Wildlife Fund, keempat kaki macan tutul salju sangat kuat hingga mereka mampu mencatatkan lompatan yang mengesankan. Diketahui kalau mereka bisa melompat hingga jarak 9 meter dalam satu lompatan. Selain itu, kaki depan yang pendek dan kaki belakang yang lebih panjang juga sangat membantu pergerakan macan tutul salju di daerah berbatu yang curam dan terjal. Mereka melakukannya dengan sangat lincah. Pika, Ocotona, merupakan keluarga mamalia kecil dengan kaki pendek dan tubuh berbentuk seperti telur. Mereka hidup di Amerika Utara dan Asia. Meski terlihat seperti pengerat, sebenarnya pika merupakan hewan lagomorf yang masih berkerabat dengan kelinci dan terwulu. Biasanya, pika memiliki ukuran panjang sekitar 15 cm dengan bobot 125 sampai 200 gram. Mayoritas subspesies pika ditemukan di pegunungan berbatu. Dilansir Britannica, pika bisa membangun sarang seperti labirin dari bebatuan yang ada di gunung. Biasanya, labirin tersebut akan terhubung dengan padang rumput ataupun vegetasi lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, tubuhnya yang kecil membuat pika bisa dengan mudah memanjat, berlari, hingga berpindah-pindah dari satu batu ke batu yang lain yang ada di pegunungan. Domba bertanduk besar ofis canadensis, merupakan jenis kambing terbesar di dunia yang hidup di Amerika Utara. Mereka dapat tumbuh dengan panjang 140 sampai 200 cm. Bobotnya sekitar 34 sampai 143 kg. Sesuai dengan namanya, domba ini memiliki sepasan tanduk besar melengkung yang beratnya bisa mencapai 14 kg pada pejantan. Melansir Animalia bahwa kaki-kaki dari domba bertanduk besar sangat kuat hingga mereka mampu menggenggam bebatuan dengan aman. Ditambah lagi, mereka bisa melompat hingga jarak 6 meter yang memudahkan mereka berpindah dari satu tebing ke tebing yang lain. Mata domba bertanduk besar juga telah berkembang sangat baik, sehingga mereka bisa menentukan jarak lompatan yang sesuai dan pijakan yang tepat untuk mendarat. Meski pegunungan berbatu memiliki sejumlah tantangan yang bisa membahayakan nyawa, ternyata hewan-hewan yang tinggal di dalamnya mampu beradaptasi sedemikian rupa agar bisa bertahan. Mereka memanfaatkan fungsi tubuh, mengandalkan alam di sekitar, hingga mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan habitat mereka. Nah, itulah tadi, 5 hewan yang ahli pemanjat tebing. Dari ulasan tadi, setidaknya kamu sudah mengetahui hewan apa saja yang bisa memanjat. Dan saya admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.